Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sifat pula Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Real Madrid mau lepas Odriozola ke Fiorentina Odriozola tak banyak dapat kesempatan bermain di Real Madrid Sejak diboyong dari Real Sociedad, Odriozola baru bermain 43 kali di semua ajar Demi bisa terus berkembang sebagai pekanan, Odriozola harus meninggalkan Real Madrid Diari UAS melaporkan bahwa Real Madrid sudah menerima tawaran dari Fiorentina untuk membawa Alvaro Odriozola Los Blanco sudah oke dengan tawaran yang diajukan Fiorentina Namun saat ini keputusan ditanggung dari Odriozola Ada keyakinan bahwa Odriozola bakal mengambil keputusan untuk hijrah ke Italia Odriozola disebut mengandungi gaji bersih 3,5 juta euro per musim bersama Real Madrid Naik meja operasi, skut McTominay absen bila Manchester United McTominay menjelma menjadi pemain yang cukup krusial di squad MU Sang geledang rutin menjadi starter di lini tengah MU semenjak Solskjaer menjabat sebagai manajer setan merah Didikan Akademi MU itu dilaporkan mengalami cedera belakangan ini sehingga ia minim mendapatkan kesempatan bermain semenjak pramusim kemarin Solskjaer akhirnya mengonfirmasi bahwa McTominay memang mengalami cedera sang pemain mengalami operasi untuk menyembuhkan cedera di bangkal pahanya Absennya McTominay ini akan berpengaruh kepada squad MU sebab membuat stok geledang setan merah kian menipis Marcus Rashford mulai berlatih di Manchester United Rashford absen membila Manchester United di pramusim hingga pekan kedua IPL kemarin Ini dikarenakan ia baru saja menjalani operasi untuk menyembuhkan cedera bahu yang ia alami Rashford sendiri di prediksi akan absen hingga Oktober nanti karena masa penyembuhan cedera nya di prediksi memakan waktu yang agak lama Kabar baiknya Rashford berpotensi comeback lebih cepat Ia kini sudah berlatih kembali bersama Manchester United Hal ini terlihat di unggahan MU baik di laman resmi mereka ataupun di akun media sosial mereka Rashford terlihat sudah berlatih di Carrington dimana ia telah terlihat sudah berlari di atas lapangan Wonderkid ayak ini jadi rekrutan kedua Liverpool Sepanjang musim panas ini Liverpool cukup pasif di bursa transfer Mereka hanya membeli satu pemain saja yaitu Ibrahima Konate dari RB Leipzig Liverpool sendiri dilaporkan masih membutuhkan satu gelendang baru Liverpool Eko mengeklaim bahwa Wanderets membidik Ryan Gravenberg untuk posisi itu Pemain berusia 19 tahun itu tampil apik di lini tengah ayak Ia mengemas 3 gol dan 5 asis dari 32 penampilan di area divisi pada musim lalu Liverpool saat ini sedang mengontak ayak untuk transfer Gravenberg Proses negosiasi ini berjalan cukup alot namun Liverpool masih mencoba melobi ayak agar melepaskan pemain muda mereka itu Manchester City tawarkan gaji segini untuk Ronaldo Ronaldo memang menyisakan setahun lagi kontraknya di Juventus tapi saat ini malah ada potensi Ronaldo pergi di musim panas ini Agen Cristiano Ronaldo Jorge Mendes coba menawarkan kliennya kepada klub peminat yang pasti bisa membayar gajinya Klub itu adalah Manchester City Dikutip Sky Sport, City sudah memberikan tawaran kontrak 2 tahun kepada Ronaldo Dengan gaji sekitar 12,8 juta euro atau 15 juta euro per musimnya kepada Ronaldo Gaji ini jelas turun lebih dari setengah yang didapatkan Ronaldo di Juventus Sebesar 31 juta euro tetapi Ronaldo akan jadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di City PSG tuding Real Madrid dekat tim Mbappe dengan cara ilegal Los Blancos baru saja mengajukan tawaran sebesar 160 juta euro Sekitar 2,7 triliun rupiah kepada PSG untuk kilihan Mbappe Namun ditolak Mbappe sendiri telah dikonfirmasi ingin pergi PSG mau-mau saja melepas kilian Mbappe Namun Les Parisien sebaru akan melegom Mbappe dengan biaya yang lebih tinggi Daripada nilai kesepakatan saat dibeli dari AS Monaco sebesar 180 juta euro Di sisi lain, Real Madrid dianggap sudah melakukan pendekatan secara ilegal Dan tawaran yang diajukan juga memang sengaja dibuat jauh dari harapan PSG agar ditolak Real Madrid sejatinya ingin membawa pemain berusia 22 tahun itu secara gratis Yang artinya baru musim panas tahun depan De Bruyne dan Mohamed Salah yang membuka mata Chelsea Chelsea terkenal sebagai salah satu tim yang gemar membeli banyak pemain Lalu meminjamkannya dalam jangka waktu yang lama dan kemudian dijual Sayangnya, beberapa pemain yang dilepas justru setelahnya mampu tampil kahar Sebut saja seperti Kevin De Bruyne dan Mohamed Salah Kini, Chelsea tidak mau hal tersebut kembali terjadi De Bruyne punya strategi baru Yakni menjual pemain mudanya disertai dengan klausul pembelian kembali Di bursa transfer musim panas ini Chelsea sudah melepas beberapa pemain mudanya Seperti Tami Abraham, Fika Yutomori, Mark Gwehi, dan Valentino Liv Framento Inter Milan resmi gait Yoakim Korea Yoakim Korea resmi pindah ke Inter Milan dengan status pinjaman dari Lazio Kepastian transfer tersebut diumumkan kami semalam Dalam pernyataan resmi Lazio di bursa saham Inter menyebut Korea akan menaikkan kontra berdurasi 4 tahun Hingga 30 Juni tahun 2025 mendatang Korea akan lebih dulu dipinjam oleh Inter Milan selama semusim Dengan banjrol 5 juta euro Yang bisa dibayar 3 kali Nantinya bakal ada biaya tambahan 1 juta euro Meski berstatus pinjaman Korea wajib dipermanenkan Inter di akhir musim 2021-2022 Dengan banjrol 25 juta euro plus pajak Nantinya 25 juta euro itu akan dicicil selama 3 tahun oleh Inter Milan Alasan Serdan Sakiri pisah jalan sama Liverpool Olimpik Lyon resmi merekrut Serdan Sakiri dari Liverpool Dalam sirat dari Mirror, Serdan Sakiri 3 tahun berseragam Liverpool Sakiri mencicipi titel juara Liga Champions Piala dunia antar klub sampai Liga Inggris Sayangnya Sakiri tidak menjadi pilihan utama Dalam jumpa peres peresmian Serdan Sakiri di Olimpik Lyon Pemain berpaspor Swiss itu menyebut kalau butuh tantangan baru Liga Brancis pun terus kompetitif Saya senang berada disini Saya adalah pemain yang selalu lapar untuk berkembang Klub ini pun punya proyeksi yang bagus Ujar Serdan Sakiri dilansir mirror Hesi Lingard kian dekat dengan pintu keluar Manchester United Beberapa tahun terakhir, Lingard memang jadi pesakitan di squad setan merah Ia kesulitan tampil maksimal karena cedera yang berkepanjangan Musim lalu, Lingard dipinjamkan ke WSM United dan tampil apik disana Saat ini ia berada di squad MU Dimana banyak yang mengabarkan ia ingin cabut setelah jarang diberi kesempatan bermain Lingard sendiri diklaim memang akan cabut sebelum perusahaan transfer ditutup Ia saat ini sudah menyerah untuk tetap bertahan di Manchester United Pemain internasional Inggris itu kemungkinan akan kembali ke WSM Ia menilai WSM adalah klub yang tepat baginya untuk menghidupkan karirnya kembali Chelsea siapkan kontrak baru untuk 4 pemain ini Dua pemain pertama yang akan dapat kontrak baru adalah Antonio Rudikir dan Andreas Christensen Kedua bank ini dinilai tampil apik semenjak Tussle menjadi manajer Chelsea Tussle disebut-sebut sangat menyukai gaya bermain keduanya Jadi Tussle ingin kedua pemain ini yang kontraknya habis tahun depan bisa memperpanjang kontrak mereka Dua pemain lain yang akan mendapatkan kontrak baru adalah Jorginho dan N'Colo Kante Kontrak keduanya memang masih cukup panjang Namun, kedua pemain ini dinilai sudah berkontribusi sangat besar bagi Chelsea Sehingga manajemen Chelsea ingin mengamankan masa depan mereka AC Milan inginkan Corona lepas menawaran perdana pada Porto Milan sedang berusaha memperkuat sisi kanannya Terutama di pos sayap kanan AC Milan kini punya bidikan baru Ia adalah winger milik FC Porto yaitu Jesus Corona Milan pun dilaporkan sudah menghubungi pihak Porto Mereka juga sudah melepas penawaran resmi pada klub Portugal itu untuk memboyong Corona Kabar tersebut dilansir oleh reporter asal Mexico Cary News Mereka menyebut Milan menawarkan mahar transfer sebesar 10 juta euro plus 7 juta euro dalam berbagai ads on Jika merekrutnya, AC Milan bakal beruntung karena selain bisa bermain sebagai winger kanan Ia bisa juga bermain sebagai back kanan Mourinho nyinyir lihat Pochettino punya Messi dan tim super Pochettino saat ini membesut raksasa Perancis PSG Les Parisienis musim ini memiliki barisan pemain yang sangat mewah Ada Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Witsnado, Akraf Hakimi, Neymar hingga Lionel Messi Bahkan skuad di bangku cadangan juga tak kalah mewah Pelatih sekelas Mourinho pun mengakui skuad PSG yang paling mendekati sempurna musim ini Menurutnya Pochettino merupakan satu-satunya pelatih yang tidak akan mengeluh kekurangan pemain di skuadnya Apakah Anda tahu ada pelatih yang benar-benar puas dengan skuadnya? Mungkin Pochettino, tapi tidak ada orang lain Ucap Mourinho kepada Sky Sport Italia Hellas Verona resmi datangkan Giovanni Simeone Pengumuman mengenai transfer peminjaman Diego Simeone Resmi diumumkan oleh Hellas Verona melalui akun media sosial mereka pada hari Kamis malam Penyerang asal Argentina tersebut dipinjam oleh Verona selama satu musim Dan Glee sekali-geri wajib membayar biaya peminjaman sang striker sebesar 1 juta euro kepada Kak Gliari Apabila Simeone Junior mampu tampil apik di masa peminjamannya Verona punya opsi untuk mengubah statusnya menjadi permanen dengan mahar transfer sebesar 12 juta euro Dan bersama klub barunya ini Giovanni Simeone memilih nomor punggung 99 Sebagai nomor anyarnya di Stadion Mersatino Bentecote Jorginho raih penghargaan pemain terbaik Eropa 2020-2021 Jorginho resmi dianugerahi penghargaan UFA Player of the Year 2021 Berkat prestasi yang ia torehkan bersama Chelsea dan timnas Italia pada tahun ini Pengumuman ini dilakukan di sela-sela acara undian Bapak Fasa Grup Liga Champions 2021-2022 Yang digelar di Istanbul, Turki pada hari Kamis malam Manager Chelsea Thomas Dussel mendapatkan penghargaan pelatih pria terbaik Setelah berhasil membawa The Blues menjuarai Liga Champions Dussel juga mengantar Chelsea ke final piala FA dan finish keempat Premier League 2020-2021 Ia kemudian mempersembahkan gelar kedua untuk Chelsea dengan memenangi piala Super Eropa 2021 Inilah deretan peraih penghargaan individua dari Liga Champions 2020-2021 Badan sepak bola Eropa UFA akhirnya mengumumkan para pemenang penghargaan individu Dari pentas Liga Champions musim 2020-2021 kemarin Edward Mendy terpilih menjadi penjaga gawang terbaik Berkat andil besarnya membawa Chelsea melaju hingga menjadi juara Ruben Dias terpilih menjadi back terbaik Back asal Portugal itu berjasa besar mengantarkan Manchester City melaju hingga partai final Envolo Kante terpilih menjadi gelandang terbaik Liga Champions 2020-2021 Berkat andil besarnya membawa Chelsea melaju hingga menjadi juara Bomber House School Borussia Dortmund Erling Braut Haaland Resmi terpilih menjadi penyerang terbaik Liga Champions 2020-2021 Hasil Drawing Liga Champions 2021-2022 Hasil Drawing Liga Champions 2021-2022 telah dibuat di Istanbul, Turki Sebanyak 32 klub peserta akan bertanding dalam waktu dekat Dalam pengundian ini sudah ditentukan tidak ada klub dari satu negara yang akan saling berhadapan di fase grup Pertandingan pertama Liga Champions 2021-2022 akan berlangsung pada 14 September mendatang Berikut ini hasil Drawing Liga Champions 2021-2022 Hasil Europa Conference League Roma lolos ke fase grup Laga Roma vs Trabzonsport di lag kedua play of Europa Conference League Dikelarti Stadion Olimpico Roma berbekal kemenangan 2-1 di lag pertama pekan lalu Roma membuka keunggulan pada menit ke-20 Brian Cristante menjepul gawang Trabzonsport Dengan tendangan kaki kiri usai menerima bola dari Ricard Stroop Roma kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-65 Niko Luzaniolo membukul gawang Trabzonsport dengan sempakan kaki kiri Stefan El Sarawi memantapkan kemenangan AS Roma dengan golnya pada menit ke-84 Kemenangan ini mengantarkan AS Roma lolos ke fase grup Europa Conference League Hasil Europa Conference League Dua gol Harry King loloskan Tottenham Tottenham menjamu Pacos de Ferreira di lag kedua Europa Conference League di Tottenham Sports Stadium Harry King langsung membawa timnya unggul cepat pada menit ke-8 King kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-34 Dia menyambar bola liar di kotak penalti untuk menjebel gawang Pacos de Ferreira Tottenham menambah gol pada menit ke-70 Bola tendangan bebas Giovanni Lo Celso dari sisi kanan berbelok dan masuk ke gawang Dengan hasil ini Tottenham Spur berhak lolos ke fase grup Europa Conference League dengan agregat 3-1 Ketok Palu, Cristiano Ronaldo yakin akan tinggalkan Juventus Mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo dilaporkan ingin meninggalkan Juventus dan telah meminta pihak klub untuk menjualnya Laporan terkait keinginan Cristiano Ronaldo untuk pergi dari Juventus disampaikan oleh pakar transfer dunia yaitu Fabrizio Romano pada hari Jumat pagi Laporan Ronaldo semakin dekat dengan Manchester City telah senter terdengar dalam beberapa jam belakangan Laporan tersebut semakin terasa nyata menyusul permintaan Ronaldo untuk pergi dari Juventus Fabrizio Romano pun melaporkan bahwa Juventus sedang menunggu tawaran resmi dari City Tawaran itu diperkirakan bakal tiba dalam beberapa jam ke depan PSG terima tawaran kedua Real Madrid buat klien Mbappe Madrid melempar tawaran resmi kepada PSG selilai 160 juta euro untuk merekrut Mbappe Sayang, proposal tersebut mendapatkan penolakan mentah-mentah dari Les Parisians Real Madrid kembali menggoda PSG dengan penawaran kedua seharga 180 juta euro Dengan rincian 170 juta euro sebagai biaya pokok dan 10 juta sisanya berbentuk bonus Menurut laporan dari Marka, revisi penawaran Los Merengues sudah diterima oleh PSG Dan klien Mbappe dikabarkan bakalan segera bergabung ke El Real Pengumuman resmi mengenai kesepakatan antara kedua klub Dilaborkan akan rilis pada Jumat waktu setempat Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax